Intro Dilenyapkan untuk selama-lamanya Obaja 1 ayat 6, 10, dan 15 Betapa kaum Esau digeledah Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub Maka celah akan meliputi engkau Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa Seperti yang engkau lakukan Demikianlah akan dilakukan kepadamu Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri Telah menjadi kebiasaan orang Edom Untuk menjarah, merampok, dan membunuh orang lain Obaja menubuatkan bahwa orang Edom Akan diminasakan sama sekali Karena kekerasan dan kekejaman mereka Kini mereka akan mengalami hal yang sama Karena Tuhan mengirim bangsa lain untuk melawan mereka Pada tahun 582 sebelum Masehi Empat tahun setelah Yerusalem dihancurkan Orang Edom nyaris punah oleh serbuan pasukan Babel Dan dipaksa hidup di bagian selatan Yehuda Pada tahun 70 Masehi Setelah Yerusalem dimenasakan Roma Mereka tidak disebut-sebut lagi Tuhan akan membalas Edom dan semua bangsa lainnya Sesuai dengan perlakuan mereka terhadap orang lain Prinsip yang sama juga berlaku Bagi orang percaya perjanjian baru Jika mereka melakukan kejahatan kepada sesamanya manusia Kita akan menuai kejahatan jika kita menabur kejahatan Dan upahnya adalah dilenyapkan oleh Tuhan Jika kita terus mengeraskan hati Marilah bertobat dari segala kejahatan terhadap sesama Semoga Tuhan Yesus memberkati